Seluruh atlet cabang taekwondo yang akan berlaga dalam ASEAN University Games di Universitas Prawijaya dalam kondisi prima. Kesiapan peserta terlihat dalam sesi technical meeting yang berlangsung pada hari Senin siang kemarin. Para atlet sudah menyampaikan konfirmasi dan kemudian dibagi ke dalam berbagai kelas yang dipertandingkan. Cabang taekwondo akan mempertandingkan kelas seni dan kirurgi atau tanding. Para atlet cabang taekwondo pada ASEAN University Games yang berlangsung di Universitas Prawijaya mengikuti sesi technical meeting. Para peserta dari negara ASEAN ini sudah datang dan mencoba lapangan untuk pertandingan. Pelaksanaan technical meeting sendiri berjalan dengan lancar, di mana panitia sudah memberikan arahan, aturan pertandingan, dan jadwal pertandingan bagi para peserta. Pertandingan taekwondo sendiri akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 6 Juli 2024 di Gerung Samanta Kerida UB. Koordinator delegasi peserta Andra menjelaskan kelancaran dari technical meeting tersebut. Technical meeting hari ini yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 2024 untuk ASEAN University Games Cabang taekwondo. Memang biasanya TM ini dilaksanakan sehapin satu pertandingan untuk mengetahui berapa jumlah atlet yang pasti, yang sudah terakreditasi. Kemudian juga untuk menentukan bagian pertandingan, sama untuk menentukan jadwal pertandingan hari-hari berikutnya. Pembahasannya ya pasti seperti sistem pertandingan digunakan, peraturan pertandingan, untuk penjelasan kategori pertandingan juga. Kemudian pertandingan yang berlangsung itu di hari pertama itu under, atau kategori apa dulu yang main, sampai tanggal 6 nantinya. Jadi semua itu ditentukan di technical meeting. Untuk AUG sendiri, di Cusat Cabang taekwondo ada dua kategori yang dipisahkan, ada kategori seni dan tarungnya. Kalau tarung itu kirurgi, kalau seninya itu pomse. Untuk jumlahnya, kalau semua negara menurunkan lengkap, itu kurang lebih ada 18 kategori kirurgi dan 5 kategori pomse. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada penambahan atau ada pengurangan, itu biasanya disesuaikan sama tim yang mengikuti. Berarti ada berapa match masih nanti? Kalau match perharinya, kita sampai tanggal 5, itu paling sedikit match-nya ada dua. Universitas Brawijaya menjadi lokasi pertandingan cabang sepak takraw dan taekwondo pada ajang Asian University Games. Kegiatan ini akan berlangsung sejak tanggal 1 hingga 7 Juli. Lokasi pertandingan berada di Gedung Samanta Kerida dan Gur Pertamina Ube. Kegiatan ini akan berlangsung sejak tanggal 1 hingga 7 Juli.